Ya, pemirsa para caleg partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat. Berbagai program ditawarkan untuk memberikan bantuan, serta menyerap aspirasi yang akan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Caleg partai Perindo Diska Resa Putra menggelar Bazar Sembakomura bagi warga Jalan Bakti 9 Tebet, Jakarta Selatan. Diska juga mensosialisasikan program Kelurahan Berdikari dan Wira Usaha Muda. Saya akan membuat pelurahan berdikari yang berpijak di kaki sendiri. Saya akan memberikan insentif dana atau bantuan dana itu akan seperti dunia bisnis. Dan yang menjalankan itu adalah anak-anak buda, terutama anak-anak karang saruna. Jadi kita akan gunakan nilai modal itu bidang usaha dan akan saya bantu manajemen bisnisnya. Semoga dengan adanya Beliau ini bisa mewujudkan inspirasi ibu-ibu yang memang tidak mengetahui masalah media sosial sama sekali. Bazar minyak goreng murah juga digelar di lokasi langganan banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Puluhan ibu-ibu nampak antusias mengikuti program dari partai Perindo ini. Saya datang kemarin ini sekalian mensosialisasikan KTA berasuransi kecelakaan dan kebis-bisnis minyak goreng yang sangat ini samangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Dengan antisias warga di sini gitu kan, bisa membantu kami semua di sini. Saya juga berharap semuanya berjalan dengan lancar, damai gitu kan, biar ibu sukses sekali. Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengajak warga menggunakan hak pilihnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, INews melaporkan.